Intro Kita mau urus sendiri atau kita minta tolong orang itu plasib Artinya sesuatu yang memang sudah berbeda sedia namanya Persoalannya kan memang kadang-kadang di sensor itu yang paling utama Dan orang suka mempersoalkan, mengkoreksi itu kan masalah klasifikasi Karena klasifikasi ini kaitannya dengan penonton Jadi mereka itu paling takut kalau filmnya dibikin 21 tahun ke atas Karena bisa dipastikan generasi yang lebih muda tidak mau nonton Makanya sudah mereka berusaha untuk 13 tahun ke atas Itu klasik banget Memang disini tinggal bagaimana teman-teman di lembaga sensor itu Lebih tight pada persoalan-persoalan klasifikasi Persoalannya selalu disitu Saya melihat itu Nah, ada satu hal yang menarik bahwa Undang-Undang Perfiluman itu Tidak pernah ada PP nya tentang tata edar Kemudian 9 tahun kemudian keluar permen Permen yang mengatur tentang tata edar Nah, disitu kan jelas Di dalam itu jelas bahwa Urutan jadwal tayang itu kan berdasarkan dari izin sensor Tetapi ada yang menarik Dalam termen itu ada satu pasal Yang dimana bahwa Yeskok sepertinya Menjadi lembaga sensor juga Lsf di bawah kepemimpinan Wami VB Itu yang bagus-bagus ya kita lanjutkan Contoh misalnya Pendepitan buletin sebulan sekali Kedua, Anugra Lsf Itu bisa dilanjutkan Dan kami bukannya ingin ikut cawe-cawe ya Tapi kami bersedia untuk menjadi Baik sebagai sebutlah Kalau dalam Anugra Lsf Juri atau kurator ya Untuk memilih siapa pemenangnya Atau untuk menjadi koordinator matawan Sebab selama ini Apa yang disebut Anugra Lsf itu Kok sepi gak ada beritanya Sementara ada festival-festival yang lain Termasuk sebutlah festival Bandung Atau festival kecil di Pubolingo Itu bisa menjadi berita di media-media Jadi kenapa Anugra Lsf ini Film pemberitaannya Lalu mengenai peredaran film Saya setuju sekali dengan yang disampaikan Mas Adi Bahwa kita Kalau hanya dimuat di media Lsf itu Hanya sebulan sekali tepiknya kan selama ini Malah bisa lebih dari sebulan Alangkah baiknya kalau itu dimuat oleh DFI Karena DFI ini hampir setiap hari kita membuat berita Minimal saya sendiri membuat jumlah penonton film Itu seminggu dua kali Setiap hari Senin dan setiap hari Jumat Kenapa setiap hari Jumat Karena film Film baru mainnya Film baru Indonesia Main setiap hari Kamis Pada saat ini Setiap hari Kamis ada tiga film baru main di bioskop Dan itu kami sebutkan jumlah penontonnya Pada hari Jumat siap Setelah Jumatan biasanya ya Dari situ Kenapa jumlah penonton hari pertama sangat penting Karena jika jumlah penontonnya di atas 100 ribu Maka itu bisa menjadi box office Dalam tempoh seminggu Akan melebihi angka 1 juta penonton Ini hanya sekena pengalaman yang pernah terjadi ke saya Tapi untung saya kan gak sedampang untuk seperti teman-teman yang lain Tapi disini saya mewakili dari teman-teman perusahaan yang baru Karena dulu saya basic Saya kan dulu sebelum saya membuka perusahaan sendiri Jadi saya dulu di MD Di MD Entertainment Jadi semangat manaj Jadi sistem manajemen yang baik seperti apa Untuk link ke luar dengan Berintergasi dengan siapa Jadi kan gak mudah langsung mengiyahkan juga Jadi pengalaman cowok itu kayak di bangsa isolasi kemarin Untuk sensor Kita kan pernah bertanya Contoh hal kecil ya Pak Kita berapa lama untuk waktu sensor Itu yang pasti akan ditanyakan sama semua produser Oh ini mungkin seminggu Nah kalau dalam waktu satu minggu itu Kita uber waktu timeline Misalkan kita harus uber materi ke access one Nah bisa gak 3 hari Berikut sama poster, trailer, dan materi Nah itu balik lagi ke sana Dan dari situ Di awal dari timeline itulah Akan ada transaksi penawaran Oke mau cepat Lewat tol Gimana kayak gitu Oke Segini pak paket Sekian sekian Saya bilang Yakin sebesar itu Contoh misalkan Ada yang menyebut angkanya pariatif Sekian 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 Seperti yang Mas Harul Katak itu Ada benar Gitu kan Jadi Kalau saya gak sebesar gitu Saya bilang Pak Mau gak sekian gitu Kenapa ada sekian Karena saya cek di webnya gak segitu loh Saya Kenapa saya berani berkelit seperti itu Karena saya punya data Saya bilang Saya buka Di LNC Gak sebesar itu Nah kalau misalkan cuma lebih-lebih dikit Oke lah Anggap aja uang rokok Uang jalannya dia gitu kan Tapi kalau udah berlipat-lipat Itu kan luar biasa Perbedaannya apa? Saya balik lagi Oke kalau resmi Misalkan Saya mau tanya kepada tuan Kalau kita Secara-secara resmi Itu timelannya berapa lama? Satu itu Ada timelannya Misalkan Oke Resminya 3 hari 4 hari Pas mimpu Jadi kan kita ada papakan Nah Kalau untuk kreatif Course Kan udah ada di website Pak ya Nah Sampai akhirnya Saya memutuskan Yaudah coba Saya tangin dulu koordinasi keasiswanya Kita dibutuhkan Berapa lama Materi untuk masuk ke sana Kan ada jedaya Pak Adi ya Misalkan Kita gak boleh Saya mepet banget Materi kayak gitu Oke Saya open Saya bilang Saya lagi sensor Butuh waktu seminggu Bisa Oke Sama poster semua Akhirnya Dari kita dikasih waktu Saya lewat jarur resmi Alhamdulillah bangsa kemarin Saya coba jarur resmi Kita dapati-dap away Dan keluar Itu Sekitar Empat hari Empat hari Lima hari Keluar Tapi walaupun gak Gak berbalik Poster di luar Terakhir di luar Baru materi Tapi bagi saya Udah dalam waktu Lima hari gak selesai Tapi secara resmi Nah akhirnya Dari situ Saya coba info Ke teman-teman Produser-produser yang baru Nah saya bagi pengalaman Kemana saya juga ada Broker seperti itu Dia minta sekian Puluh juta Saya bilang Ngapain Kayak gitu Nah saya tanya Ya saya juga ditawan Sekian Nah inilah yang Yang sebenarnya Memicu Satu orang yang Produk-produk baru Ini bibit-bibit baru Kita untuk menaikkan Apa Anime orang untuk ke Perfilman Jadi merasa worry Disini loh Wah Gari juga bikin film ya Kita memang Pengurus baru ini Memang akan Segera melakukan Pertemuan Perkenalan dengan Semua stakeholder kita Produser film Lembaga penyiaran Lalu asosiasi Dan semualah Semoga ada Anggarannya Ini sudah sesuatu Anggaran Sampai dengan Desember Sisa-sisa nih Mudah-mudahan dalam Waktu dekat ini Bisa kita lakukan Pertemuan-pertemuan itu Perkenalan terutama Dan menyampaikan Apa yang sudah kita lakukan Apa yang ingin kita lakukan Tentu Perduk kerjasama Dengan semua pihak Majalah sensor itu Sampai hari ini Baru Diterbitkan Hanya 4 kali Dalam 1 tahun Jadi 3 bulan sekali Anggarannya hanya itu Jadi dikelola oleh Mbak Rita Sriastuti Jadi baru sampai dengan bulan ini Baru Sampai 2 Jadi harus ada 2 lagi Dan itu kan 3 bulan sekali Jadi kalau data-data Yang ada disitu Pasti sudah Lewat Sudah lewat Sedangkan film Sudah pada kamis Jadi baru 3 bulan kemudian Baru ketahuan Apa yang baru Disensor Anugerah LSF itu Memang Hanya Dari awal Itu penghargaan Sudah 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 Penyiharaan Yang paling banyak Menyesol Jumlahnya Quantitatif Lalu film apa yang tidak ada ada catatan sama sekali, prolos 13 nihil, semua umur nihil, 7 nihil, 21 nihil, nah itu, jadi ketaatan, kepatuhan mereka kepada sensor dan itu, jadi pengharian kenapa tidak melibatkan juri lain, jurinya adalah tenaga sensor dan kita, karena kita yang tahu di studio berdasarkan dengan sekretariat ada data, jadi setelah data sejak pendaftaran, ini dia data masalah, baru misalnya penyiaran mana yang paling banyak mensorgan jumlahnya seribu satu tahun, ada yang 500, pasti seribu yang menang, lalu yang pendidikan, penyiaran mana yang menayangkan program pendidikan paling banyak kita hanya kepada itu, sisanya kualitatif lah kira-kira, jadi tidak melibatkan pihak luar bahwa kita menyelenggarakannya kerjasama dengan televisi itu karena eksposurnya juga luas kan, dan mereka menyediakan nilai-nilai takut yang mereka punya tentu, setelah kali ada tuh, bagian kita beli peskom, sebelum selalu ada peskom, peskom lalu selalu dan anggaranya juga maklumlah anggaran negara, kemudian jadwal tanggung sesuai urutan STRS itu mungkin bisa kita sampaikan kepada satu, kepada pihak-pihak kalau kita ketemu nih, nanti dengan pihak ekstremitor, bioskop, kita akan ketemu nih PH, bioskop, pembangunan penyiaran, kita akan sampaikan, karena kan tadi sesuai dengan Pak Tepat, Udanas, Pak Kuat ya di luar tuisi kita, tapi ada masukan itu, kita akan sampaikan lah, tadi saya gira kalau senso istilahnya kan kurasi atau apapun kan namanya, percanyaannya kan, mengapa produser mau kan itu punya kenapa mau gitu didiktir oleh bioskop yang saya bisa, kenapa, mungkin karena terpaksa dan semuanya itu, itu di luar inilah yang kita bahas bahwa, kan sudah di FDF ya, sering diwacanakan, kenapa tidak sesuai urutan nomor urutan STRS itu menarik gitu, kalau bisa meyakinkan itu kalau tentu alat yang baiknya, dari kita semua lah, terus termasuk dari Pak Ayan dan kawan-kawan, dan juga mungkin kepada lembaga-lembaga otoritas lainnya ya, seperti Parecraft dan Bigfoot dan DPR dan seterusnya kemudian, pemberitaan filmnya lolosensor, sebetulnya kalau tidak ada masalah kemarin, itu di web RSF, itu ada di layanan sensor ada di luar tahu tuh, hari ini berapa, judulnya apa yang lolosensor nah, saya menginisiasi pembuatan panduan film, hari ini film yang ditayangkan, saya targetkan bahwa dua hari setelah di sensor, setelah keluar STRS, itu harus dituliskan panduan film dan cembungnya di web ada panduan film, jadi yang, tapi saya kadang-kadang kalah cepat yang Pak Ayan, Pak Ayan lebih dulu ini kok Pak Ayan sudah lakukan, kenapa saya berhenti mengunggah di DFI ini karena ketinggalan kita nanti ada dasar akademisnya, jadi lebih ke sana, jadi misalnya untuk, karena saya juga disosialisasi gerakan nasional budaya sensor mandiri, nanti selain bahwa itu akan menjadi ukuran efektivitas gerakan sensor budaya budaya sensor mandiri itu, nanti kita juga bisa melakukan hak penelitian yang secara akademis nanti akan membantu bagaimana kebijakan ANSF itu, nantinya akan dirimuskan seperti itu sih Bapak, terima kasih yang berada di inilah studio-studio dari lembaga sensor film, ini ada Pak Norka sebagai wakah kira-kira seperti inilah kondisi dari studio kondisi lembaga sensor film total ada studio 5 5 studio ya Pak Kuat ok ini koridornya dan juga ada bioskop besar kita untuk beberapa sit ada selama room nah ini dia roomnya tidak terlalu besar hanya untuk beberapa orang saja kita lihat oke oke nah ini dia ada berapa kursi ya hampir tiga puluhan kursi maka di SIS itu bisa diakses Pak tinggal di ketik judul filmnya apa itu keluar surat tanda lulus sensor dan lain nah kemarin kita sempat terganggu karena yaitu pangkalan data nasional itu Pak nah itu kita paling terimbas utama oleh masalah pangkalan data itu sehingga ini kita baru pemulihan ini dari data-data film yang sudah di sensor yang sejak tahun 2000 berapa itu 2020 gitu ya ini lagi pemulihan agar datanya selamat kembali tetapi sepertinya tidak 100% bisa bisa pulih bisa selamat ya nah itu dimunculkan disitu kemudian yang kedua Pak Nurka periode lalu itu menginisiasi yang itu tadi panduan film namanya panduan film itu disitu ada informasi tentang film nasional yang sudah masuk ke MSF untuk proses penelitian dan penyelaian dan surat tanda lulus sensornya nah itu pasti periode ini akan kita tingkatkan lagi pasti akan kita lanjutkan dari sisi informasi ya berkaitan dengan film nah berkaitan dengan ini tadi jadwal bioskop Pak Nurka yang punya pengalaman banyak disitu sekiranya nanti yang paling pas Pak Nurka merespon dan teman-teman yang lain ya Pak Kuat ini memidangi sosialisasi di komisi 3 Pak terima kasih terima kasih 2 minggu ini kita padat transisi selain anggotanya yang baru dilantik sekretariat kita juga baru jadi proses transisi ini apa namanya cukup memakan waktu ya untuk kita berjalan dengan baik nah dari yang tadi disampaikan baik Bayan Pak Adi Mas Arul dan Pak Ngo tadi saya ingin merespon yang pertama berkaitan dengan tugas fungsi dan rewenang kami yang secara langsung itu dimandatkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan pelayanan penyesoran nah pelayanan penyesoran ini prode yang lalu kita sudah di uji oleh Ombudsman Republik Indonesia kemudian juga Komisi Informasi Pusat ya kemudian juga berkaitan dengan ARSIP itu oleh Perpustakaan Nasional dan pada tahun ini kita komitmen menjadi bagian dari salah satu WI zona integritas bebas korupsi nah ini ini adalah indikator-indikator utama bahwa pelayanan kita itu menyesuaikan dengan standar-standar pelayanan publik yang ada nah berkaitan dengan penyesoran tadi yang cukup signifikan ya penyesoran ini kita saat ini ingin meningkatkan kualitasnya berbasis digital sudah ada namanya ESIAS Electronic System Pelayanan Penyesoran yang berbasis ESIAS nah berbasis ESIAS itu kita ingin merubah pelayanan berbasis offline itu menjadi online tujuannya apa tujuannya adalah untuk memangkas birokrasi pelayanan tadi jadi kita mengingatkan pertemuan orang per orang itu diminimalkan dengan adanya pelayanan penyesoran yang berbasis online tadi yang namanya ESIAS tadi maka dengan adanya ESIAS itu mestinya dimanapun pemilik film berada ya apakah di luar kota dan lain itu bisa langsung mengakses pelayanan tanpa harus bertata buka langsung ke lembaga kita ke pelayanan offline nya nah materi pun kita saat ini beragam lagi jadi ada materi yang dikirimkan berbasis apa namanya berbasis mulai dari DVD kemudian yang berbasis online kalau kodulasinya memang dimungkinkan itu bisa langsung di upload di sistem itu tetapi yang yang panjang yang film panjang itu masih kita terbatas ya karena kita server kita masih kecil storage nya masih kecil jadi kalau materi panjang memang masih harus dikirimkan langsung ya Pak Kuat ya nah itu semua sudah kita termasuk kita sosialisasikan kepada seluruh apa namanya komponen-komponen pemilik film tadi mulai dari asosiasi melalui namanya kita punya visitasi kemudian juga sosialisasi asias yang memang ditujukan untuk teman-teman yang membutuhkan pelayanan penyesal tokoh DMI ya mungkin tidak semua saya menambahnya tanggapi karena tadi sudah sangat panjang lebar dan saya kira informatif sekali saya berdoa oleh Pak Ketua lalu ada beberapa hal mungkin yang saya tanya ya pertama terkait dengan tadi itu pertanyaan dari Pak Adi bagaimana sih apakah mungkin alasaf itu masuk ke area itu tadipun Pak Udah Ketua juga sudah sampaikan bahwa memang tugas fungsi kita tidak tidak sampai kesana dan ini urusannya kan dengan bioskop itu urusan di bioskopnya urusan dengan bisnis ya untuk mungkin saya perlu bukan koreksi tapi perlu klarifikasi apakah betul di bioskop itu melakukan sensor saya kira mereka tidak melakukan sensor karena yang memilih kemenangan untuk sensor itu hanya LSS dan tidak mungkin juga LSS itu menjadi kepanjangan tangan dari bioskop nah kenyataannya jadi bukan sensor Pak seleksi mereka menyeleksi film-film untuk mana yang bisa diberikan jadwal kayang baru kemudian mereka minta STRS yang saya maksud adalah STRS ini menjadi penentu jadi kalau Bapak bilang STRS tidak masuk ke bisnis bukan persoalan saya bukan bisnisnya tata tertib aturan bagaimana bisa memberlakukan itu dan dijalankan oleh bioskop syaratnya apa syarat bioskop untuk bisa menatur jadwal kayang adalah film itu harus sudah punya STRS jadi jangan salah Pak jangan salah taksir masuk ke dalam bisnis jadi ingin saya tegarkan bahwa memang kita keyakinan saya bahwa mereka tidak melakukan sensor tapi mungkin kuratorial mana film-film yang mereka pandang itu bisa bisa untuk diterima di bioskopnya dan saya kira itu kemenangan sepenuhnya disana Bapak bahasanya sama orang yang seksual sama saya jadi juriga iya iya jadi saya kira memang mereka kuratorial seperti itu dan kita hanya menyaratkan itu bahwa film yang ditayangkan itu harus sudah memiliki STRS produser yang punya kesadaran tinggi untuk memanfaatkan layanan sensor jadi itu adalah bagian dari apresiasi kami nah karena program ini hanya kami kami rencanakan itu setiap 2 tahun sekali ya oh 2 tahun sekali 2 tahun sekali jadi anugerah lembaga sensor film itu dari sisi dukungan sumber daya termasuk anggaran dan lain-lain itu setiap 2 tahun sekali nah kalau nanti DFI ya misalnya mau membantu misalnya dari sisi publikasi dan lain-lain ya kita sangat terbuka dari apa namanya potensi kerjasama sinergi dan lain-lain untuk tahun 2026 tahun depan kayaknya masih saya saya mesti lihat anggaran dulu nih perencanaan ya 2026 apa 2025 nanti yang teranggarkan nanti kita coba cek dulu tetapi setiap 2 tahun sekali itu kita lakukan gitu kita laksanakan sebagai bagian dari bentuk apresiasi terhadap teman-teman yang pemilih film yang punya kesadaran baik kesadaran tinggi dalam proses penyensoran film jadi pasti berbeda dengan FFI dengan apa namanya penghargaan-penghargaan lain karena kita khusus kepada teman-teman yang menyensorkan filmnya gitu dan itu yang kita kita apresiasi nah kalau berkaitan dengan majalah selama ini PIC-nya Dewan Redaksinya itu Bu Rita Sriastuti nah karena kita dalam proses internal saya belum di rapat pleno ya belum membahas secara khusus siapa nanti Dewan Redaksi yang baru berkaitan dengan majalah ini rencana hari Rabu baru kita akan rapat pleno untuk membahas berkaitan dengan majalah podcast dan lain-lain dari sisi Dewan Redaksinya tetapi pada prinsipnya ya Mas Waka ya Pak Nurka kan juga bagian dari punya pengalaman panjang di pendidikan ya di wartawan dan lain-lain tentu ya bisa dilihat nanti dari rubriknya tadi ya berapa berapa rubrik di dalam itu yang mesti bisa kita ada bocoran Pak Nurka Mas Nurka mau dilanjutkan ke siapa nanti Pandurka respon nanti kemudian tiga tadi ya yang terakhir diskusi bulanan atau diskusi tribulanan nah kalau diskusi bulanan itu kita selama ini hanya forumnya di apa namanya di program kita itu namanya Dewan Pakar diskusi pakar diskusi pakar itu itu adalah diskusi yang memang diperuntukkan bagi stakeholder dan juga teman-teman LSF untuk ini meningkatkan kompetensi dan pemahaman pengetahuan dalam proses penyiasoran termasuk bedaya sensor mandiri jadi kita undang pakar tertentu ya apakah pakar di bidang penyiaran di bidang film di bidang macam-macam gitu untuk membantu kita disini mengembangkan wawasan kapasitas dan juga kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas penyiasoran nyatanya melalui Asia tadi atau mau yang pelayanan langsung diloket di depan ya itu malam hari Asia Maghrib itu saya udah approve itu untuk penerbitan SLS nya paling lama 3 hari paling lama itu 3 hari jadi kalau apa namanya kalau ada yang 5 hari dan hari itu pasti di luar sudah saya bisa pastikan bahwa itu pasti ada yang miskomunikasinya itu tetapi kalau di internal kita daftar pagi ya kemudian siang langsung masuk studio untuk proses penyiasoran malamnya itu sudah bisa terbit STLS nya karena saya yang yang biar terakhir yang approve untuk apa namanya penerbitan suratan lalu sensor jadi SOP maksimal 3 hari tetapi secara faktual dalam 1 hari itu sudah kita selesaikan kalau tidak ada masalah film ya itu kalau prosesnya lancar dari penerimaan sampai ke proses studio penilaian dan penelitian filmnya nah bagaimana kalau film ini ada catatan misalnya ada masalah di studio catatan itu dalam konteks apakah kriteria yang kita punya melalui Permenikbud 14 itu ada catatan yang diberikan oleh kelompok penyesur di studio kelompok penyesur itu terdiri dari ngota dan juga tenaga sensor yang kita punya ya maka catatan dan notasi itu itu sudah berbasis sistem tadi sistem SCS tadi maka pemilik film sebenarnya selesai studio 5 detik selesai proses penilaian di studio itu sudah tahu itu kalau lancar akan langsung terbit STLS nya nanti apa namanya kalau ada catatan notasi dari studio misalnya di durasi sekian maka itu akan langsung masuk ke akun si pemilik film tadi melalui SCS jadi apa namanya 3 hari itu adalah waktu yang kita berikan untuk hal-hal yang tadi kalau ada catatan-catatan tadi nah bagaimana kalau surat tambah lulus sensor ini sudah kita klasifikasikan misalnya 17 misalnya lalu si pemilik pengen 13 maka ada prosesnya prosesnya namanya pengajuan penurunan atau kenaikan klasifikasi karena gak hanya permintaan dari pemilik tidak hanya menurunkan bang ada juga yang minta naik kita kasih 13 mintanya 17 ada juga pemilik pilih begitu nah prosesnya adalah pemilik tinggal mengajukan surat permohonan untuk penurunan klasifikasi lalu dari surat itulah yang kita proses disini untuk kita lakukan namanya resensor sensor ulang sensor ulang itu dengan melibatkan tidak hanya kelompok penyensoran yang menyensor tetapi juga dari komisi lain kemudian struktur kita itu ada komisi 1 memiliki penyensoran komisi 2 itu pematawan dan komisi 3 Pak Kuat itu memiliki sosialisasi jadi lebih banyak anggota yang terlibat dalam proses resensor itu nah itu diputuskan disitu di proses resensor apakah permohonannya dikabulkan atau permohonannya belum dikabulkan dari proses resensor yang lebih banyak anggota tadi tentu catatannya adalah kriteria tadi permendibut 14 kriteria dan penemuan penyensoran semua kelompok penyensoran tadi berangkatnya dari situ jadi bukan dari apa namanya subjektifitas ya tetapi dari objektifitas dari kriteria tadi nah berkaitan dengan tarif ya tarif tadi Pak Mo itu sudah transparan ada angkanya bahkan kalau kita menyebutnya disini tarif saat ini itu tarif sensor itu lebih murah dari kita kita ke toilet umum ya toilet umum kita masih bayar 2 ribuan ya ini ada yang 500 ada yang 1000 ya jadi saya kaget itu kalau ada angka yang sebesar itu ya digunakan nah ini sudah pasti bukan proses resmi kalau resmi artinya resmi itu dalam konteks pelayanan resmi yang kita lakukan disini ya itu tarifnya sudah terukur sudah jelas sudah terbuka akuntabel ya dan ada tanda terima pasti pembayarannya nah berkaitan dengan itu maka proses tarif ini ini adalah bagian dari keterbukaan informasi publik ya dan selalu kita sampaikan ke berbagai stakeholder bahwa menyesur itu mudah dan murah ya sehingga kita inginkan lebih banyak pemilik film mengakses melalui Asia Study gitu berpacunya teknologi menyebarkan informasi menyerahkan penetrasi berasuki generasi tak ada filterisasi budaya berjalan kebencian sadistis fonografi suci politik dan sadar memecah belah bangsa eksploitasi ke anak-anak Jangan jala memilih kotoran yang bertina tak semua itu baik untuk kita Jangan salah memilah memilih kotoran yang berguna Karena tak semua baik untuk kita Ada selalu awas bila sedikit Ayo amat bergerak Tak menggayakan Gensok sendiri Bergerak-gerak Bergerak-gerak Gensok Bagi Bagi Sampaih Bergerak Bergerak Sampaih Bergerak Terima kasih telah menonton